selamat menikmati dan moderator untuk acara perdana dari Taragak di ID selama satu jam ke depan insya Allah nanti kita akan bahas-bahas tentang apa sih yang bisa kita lakuin tentang jadi lulusan psikologi tentunya untuk di Taragak ID sendiri, aku sebagai tim dari Human Capital nah disini aku sebagai pengisi acara akan mengundang teman aku dan founder dari Taragak diri juga mulai aku akan gabungkan dengan Arta sebentar ya halo hai hai halo Kak Arta suaranya kurang keras Kak Arta bisa dikerasin lagi audionya mungkin oke selagi kita nunggu Kak Arta aku akan bilang dulu dari awal selama diskusi berlangsung satu jam ke depan teman-teman bisa tanya apapun apapun yang bikin kalian kepo tentang lulusan psikologi atau gimana nanti kalian mau oh aku berminat nih di psikologi aku masih SMA aku masih SMK aku pengen psikologi nih aku mau jadi influencer misal atau apa nah kalian bisa tanya-tanya disini oke cek Kak Arta sudah bisa masuk kurang keras Kak kurang keras ya kecil kurang keras ya teriak aja gak apa-apa sus biar biar semua tahu gue tuh pake toa aku yang malu nih yang malu nih oh iya buat teman-teman yang nonton kalian bisa dong cek sound kalian dari jurusan apa aja atau kalian dari SMA SMA jurusan apa IPA, IPS atau bisa kalian bilang dari daerah mana oke mungkin ini sih ya gak hanya teman-teman dari adek-ade yang masih SMA tanya aduh psikologi nanti apa ya bahkan mungkin orang tuanya akan tanya seperti itu gak hanya orang tua bahkan mahasiswa bahkan aku sendiri sebelum Yudisium aku berpikir jadi apa sih nanti lulusan psikologi kan baru sarjana psikologi ya kan mau apa nanti gitu nah kebingungan-kebingungan itu pasti ada buat teman-teman yang misalnya dua bulan lagi sudah atau bahkan awal-awal semester kali ya nah jadi gimana sih caranya habis lulus tuh bisa langsung berkarya atau mau misalnya kerja di apa atau mau mendirikan apa atau mau berkreasi apa mungkin Kak Arta tuh bisa bantu teman-teman semuanya pada masih penasaran masih stuck apa sih gitu aku bakal jadi apa gitu jadi biduan enggak gimana kakak oke kalau gini kedengeran enggak suara Kak Arta menggema dobel kalau gini kedengeran enggak oke oke dengar mantep kedengeran ya kedengeran ya tianggul oke 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 apa nih oke gimana Kak Arta kabarnya belum tanya kabar loh sampean kamu gimana gimana oh subhanallah sudah penyesuaian bu penyesuaian penyesuaian baginya mohon maaf nih belum sempet bu belum sempet awal masuk udah cek oke aman aman kak Arta aman aman berarti kedengeran ya ya buffering ya oke aku mulai aja ya aku mulai aja ya oke jadi kan temo bahasan kita itu bahas udah lulus psikologi itu jadi apa jadi apa bener banget tuh teman-teman aku terus terlalu ada setingkat anak-anaknya SMA yang sebenarnya psikologi itu terus nanti mau jadi apaan sih bertanya-tanya terus mau jadi apa atau nanti udah masuk di psikologi tapi tetap aja terus habis ini ngapain kayak gitu ngapain kita memilih dari psikologi itu itu apa sih oke sorry ya ini gemai ini gemai gak sih agak gemai si Kak Arta tapi so far it's oke sih bisa lanjut lagi oke oke jadi psikologi itu kan sebenarnya artinya ilmu jiwa ya jadi jiwa perilaku nah jadi semua yang berkaitan dengan perilaku itu yang dipelajari di psikologi itu jadi itu sih psikologi sendiri itu ilmu yang yang dipelajari perilaku kebuatan seseorang itu nah terus apa aja sih yang dipelajari di psikologi sebenarnya lebih banyak banget ya yang dipelajari di psikologi itu psikologi sendiri apa pembahasan yang mengenai perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pendidikan sendiri dengan jenis dengan industri kayak gitu yang itu nanti bisa cabang-cabang masih ada anaknya nah itu nanti yang bisa kita tunin apa sih kita bisa jadi apa sih gitu gitu itu sih Rena jadi sebenarnya psikologi aku nangkepnya gini ya dari Kak Arpas dan pendapat dimanapun apapun berarti dimanapun nantinya kita bekerja selama itu ada manusia disitu kita bisa berperan iya benar banget apapun itu kayaknya gak ada kerjaan yang gak berkaitan sama manusia kita kerja misalkan di teknik sekalipun kita bakal ketemu orang disini pun kita nampak nubaran tapi kita tetap ketemu orang nantinya bisa dikatakan sebenarnya psikologi itu seni seni mempelajari manusia karena setuju gak sih Kak Arta karena manusia itu kayak bawang bombay ataupun bawang merah karena tiap dibuka lapisannya ada lagi tiap dibuka ada lagi iya kan kayak gitu kayak gitu kalau misalkan ada yang mau tanya tanya aja di komen tanya aja di komen dan sejauh ini nih buat Kak Arta sendiri dari kan Kak Arta ini kan sekarang S2 ambil S2 profesi ya klinis gitu nah sekarang gini kita back lagi ke belakang kita back masa Kak Arta SMA kenapa sih Kak Arta tuh mau ambil jurusan psikologi yang banyak orang tanya bahkan orang tua sendiri pun pasti tanya gitu kamu mau jadi apa prospeknya apa kamu nanti hidup habis ini makan mau gimana kerja apa bisa diceritain gak awal mula gimana oh aku ambil psikologi gitu oke mungkin banyak orang yang belum dikirim sebenarnya pengen masuk jurusan apa itu ke SMA atau udah lulus belum SBM nih atau udah setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian berpikir kalau kayaknya aku mau ambil tulisan ini aja deh nah kalau aku pribadi nih cerita dikit bahwa sebenarnya pengen psikologi itu dari kelas SD bayangin ya SD itu pengen banget psikologi kenapa sih pengen disipur itu karena aku melihat kalau banyak di lingkunganku itu banyak problematika kayak gitu dari anak-anak di sekolah di gurunya terus kalau misalkan kita ngantik itu kayaknya banyak gosip lah banyak problem di keluarga dengan sebagainya warga nah itu yang bikin aku kayaknya oke aku harus ngambil psikologi nih aku harus belajar itu dan aku ingin berperan buat seenggaknya aku bisa lah bantu masyarakat gitu lah aku yang bisa aku bantu aku mau bantu psikologi gitu itu sih makanya kan psikologi banyak banget bisa kerja macam-macam aku belum cerita ya bisa jadi apanya seperti macam-macam aku ingin selanjutnya berperan setidaknya aku bisa psikoedukasi lah karena banyak yang sebenarnya psikologi itu penting di semua halangan di semua jurusan di apapun itu butuh psikologi oke terus terus Kak Arta kan muncul muncul untuk kuliah dengan peminatan psikologi dengan harapan-harapan seperti itu tadi yang sudah Kak Arta sebutkan ya ingin berkontribusi ingin memberikan psikoedukasi ingin apa namanya berperan kepada masyarakat dari berbagai profesi akhirnya mau mengambil peminatan psikologi gimana sih dari kelas 6 SD sampai mau kuliah lama dong ya kan nah bisa gak sih dikasih tau gitu gimana sih caranya kakak tuh masih yang tetap konsisten tetap pokoknya aku psikologi-psikologi kita nah ini nih buat aku aku kan model jadi kita harus ngerti ya diri kita aku tuh modelnya tuh harus punya planning planning gitu nah planning itu aku tetapi ini waktu SD kayak gitu terus habis itu dengan goal psikologi itu terus aku udah gimana nih berarti aku tetap harus lanjut karena kuliah untuk kuliah itu kan harus harus ngeliatin SMA terus habis itu SMA aku lihat karena aku harus setuju jadi aku melihat kalau di Jumbo itu kebanyakan psikologi itu harus IPS jadi akhirnya waktu SMA aku ngambil IPS gitu terus aku kuliah di UAD dan aku gak daftar manapun jadi aku langsung ke UAD karena aku punya berbagai keinginan akhirnya sepertinya aku harus di UAD oke berarti berarti menjaga mimpi untuk tetap konsisten itu dengan planning planning gimana iya plan dan punya goals ini menarik banget karena gak semua loh anak-anak yang khususnya anak-anak Indonesia yang punya planning dari yang SMP SMA karena dari sekolah sendiri jujur ini kalau kita main jujur-juran karena dari SD kita gak dikasih tahu gimana caranya kita nyusun planning gak beda gak seseperti kayak di Jepang kan di Jepang kita anak-anak diajarin dari kecil malah dari sebelum bahkan kalau di Jepang dari sebelum diambil mata pelajaran justru diajarin etika dan gimana caranya bisa memplanning dirinya sendiri jadi mereka udah biasa suksesnya mereka karena pendidikan moralnya emang udah banget di keajarin dari SD sedangkan kita di Indonesia ini enggak ini bisa jadi masukan banget ataupun bisa jadi hal baru buat teman-teman yang lagi nonton sekarang kalau kita benar-benar mau konsisten emang kita harus punya planning sama goals itu 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 Terima kasih.